Denyut nadi perekonomian Wamena terpusat pada pasar Jibama. Dilihat ekonomi sekaligus sebagai pusat interaksi sosial antar warga Wamena yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Dani, dapat kita temukan di sejumlah pasar tradisional yang terletak di sepanjang jalan ini. Di pasar inilah ratusan orang berkumpul melakukan transaksi jual-beli terbesar di kota ini. Kendati ada sebanyak sekitar 1068 suku asli Papua dengan ratusan bahasa yang dimiliki oleh masing-masing suku tersebut, ada satu hal yang mempersatukan mereka ketika mereka berkumpul dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Tapi kalau untuk dipasang biar semuanya mengerti begitu ya Bapak? Ya itu kalau bahasa Indonesia umum, bahasa Inggris seperti begitu. Bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara, suasana pasar menjadi objek yang menarik untuk dilihat. Bahkan untuk diabadikan dengan menggunakan kamera. Di pasar Sinakma ini kita bisa melihat langsung terjadinya interaksi sosial dari berbagai macam suku yang ada di Wamena. Semuanya menjadi satu di sini. Berbeda dengan kota-kota besar lainnya di Papua, seperti Sorong, Timika, ataupun Jayapura, Wamena memiliki keistimewannya tersendiri. Berada di pedalaman pegunungan tengah Papua, tepatnya diapit oleh Pegunungan Jayawijaya, memiliki bentang alam yang luar biasa mempesona, berdiri di atas ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut. Kali ini saya berada di pos pengamanan di daerah Napua, Wamena. Bersama Mas Ayub ya. Mas Ayub dari mana? Dari Sulawesi. Sulawesi mana? Selatan. Sulawesi Selatan. Sudah berapa lama di sini? Sudah satu bulan. Satu bulan bersama dengan teman-teman lainnya, teman-teman baru saya. Ada yang satu kota sini dong, Mas. Ini satu kampung sama saya. Dari mana? Dari Cianjur, Mbak. Kumaha Damang. Damang. Namanya Kang Ibing Sunda Pisan ya. Gimana nih suka dukanya selama di sini? Suka dukanya ya, ya kayak bagaimana ya. Emek kita kan tugas negara sih udah. Ya kalau dipikir jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga, tapi tetap ini ya, teman-teman solidaritas saling membantu di sini. Wamena merupakan salah satu pintu gerbang menuju Taman Nasional Lorenz. Di dalam Taman Nasional ini, terdapat puncak gunung yang terkenal, yakni rangkaian pegunungan yang termasuk dalam jajaran pegunungan Jaya Wijaya dan pegunungan Sudirman. Beberapa di antaranya memiliki ketinggian lebih dari 4.500 meter di atas permukaan laut dan diselimuti oleh lapisan salju yang cukup tebal. Pegunungan ini memiliki puncak-puncak yang terkenal, seperti puncak The North Wall, puncak Sumantri, puncak Gapulu atau puncak Jaya, puncak Kartens Timur, dan yang paling populer adalah Kartens Piramid. Wisata pendakian ke pegunungan Jaya Wijaya, khususnya Kartens Piramid, dianggap sebagai salah satu pendakian termahal di dunia. Anda harus merogoh koncek yang sangat dalam, yaitu 18.500 USD per orang atau hampir 200 juta rupiah. Sedangkan biaya termahal adalah mendaki Gunung Everest di Nepal, kemudian Vincent Massive di Antartika, dan yang ketiga adalah Kartens Piramid di Papua. Ya, aktivitas petualangan dan eksplorasi di wilayah ini kini sudah berkembang menjadi wisata pendakian komersil. Kalangan pendaki gunung dari seluruh dunia berlomba-lomba ingin mencicipi salah satu dari puncak gunungan Jaya Wijaya. Keunggulan lain dari salah satu puncaknya adalah Kartens Piramid yang masuk dalam komponen The Seven Summits atau tujuh puncak dunia yang pada tahun 1999 PBB UNESCO menetapkannya sebagai warisan dunia. Besar manfaat yang dapat diambil jika saja potensi pariwisata petualangan ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Mungkin saja kita bisa seperti Nepal, sebuah negara yang banyak mengambil manfaat dari wisata pegunungan Himalaya dan puncak Efresnya. Keren banget. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!